Hey what's up guys, saya Ersen Kali ini saya mau unboxing satu barang lagi dari Pinnacle Choice of Outdoors ya Pinnacle ini brand lokal yang menjual barang-barang ultralight untuk mendaki gunung atau camping Nah jadi seperti biasa, boxnya masih sama seperti sebelumnya ya Oh iya kalau kalian udah nonton video Pinnacle yang sebelumnya, yang ini Pinnacle Troy X3 38L Nah mungkin kalian tau kira-kira apa yang akan saya unboxing, karena di video itu saya bilang Kalau seri Troy itu ada banyak jenisnya, yang membedakannya itu adalah material utama yang digunakannya Nah kali ini saya mau unboxing Pinnacle Troy lagi 38L, tapi dengan material yang lebih tinggi dari si X3 Karena X3 itu kan yang paling rendah ya, yang paling bawah Oke langsung aja kita buka boxnya Nah ini dia carriernya Carrier ultralight dari Pinnacle Dengan kapasitas 38L Sampingkan dulu Kali ini saya cukup dapet banyak stiker Ada 5 stiker ya Nah biasa kalau beli barang-barang Pinnacle memang dikasih stiker Authentic dari mereka Oke Nah ini adalah carriernya Dan di dalam carriernya ini Ada beberapa item sih Karena waktu beli itu Ternyata Lagi ada promo anniversary-nya Pinnacle ya Tapi saya gak tau Jadi pas barangnya dateng saya sendiri pun kaget Kok yang dateng Boxnya berat banget Dan isi barangnya banyak banget Jadi di dalamnya Itu ada kaos T-shirt Dan juga ada botol Sebenernya waktu barangnya dateng Saya dapet T-shirt dan Tumblernya ini masing-masing 3 Jadi total saya dapet bonus itu ada 6 item ya Tapi yang sisanya udah saya pakai Sisa ini saya simpen untuk unboxing Jadi Pinnacle Eh sorry T-shirtnya seperti ini Ya Dan Tumblernya Nah Tumblernya ini saya suka banget Tumblernya kualitasnya bagus ya Padahal ini barang gratisan loh Bonus Tapi Bener-bener bagus Jadi desainnya seperti ini Ya jadi Tumblernya yang modelnya mirip-mirip Atau fungsinya ini bisa jadi seperti Thermos juga ya Karena Waktu saya isi air dingin Toil panas itu cukup Tahan lama suhunya Gak cepet balik ke suhu normal Oke ini adalah Troy Xtrema 38 liter Jadi Ini seri Xtrema Gak ditulis ya Dia masuknya X2 Atau X berapa Itu gak ditulis Seri Xtrema ini Cukup tinggi ya Materialnya Dia ada satu tingkat Di bawah Serinya Dynima Troy Dynima Troy Dynima itu namanya Troy Epic 38 liter Dia pakenya Dynima DCF Si Xtrema ini Dia adalah satu tingkat di bawah si Epic tadi Itu berdasarkan harga dan spesifikasinya ya Oke jadi langsung kita lihat aja Ini desainnya Normal ya Troy semuanya desainnya sama Bener-bener cuma yang membedakan adalah Material yang dipakai Dan Warnanya Mengikuti materialnya Oke jadi yang warna yang saya pilih kali ini adalah Dark Grey Untuk seri Xtrema ini Cuma ada dua warna ya Ada Dark Grey Sama ada Orange Oke Nah bisa dilihat sini masih ada hangpacknya Dan untuk harga Dia harganya cukup mahal sih Dia ada di 1,590 ribuan 1,6 sama ongkir lah Untuk yang Troy Epic Dynima itu Dia ada di 2,5 jutaan Jadi Lompatannya cukup jauh Dan dibanding yang Troy Xtreme kemarin Juga lompatannya cukup jauh ya Troy Xtreme itu Ya jadi yang bikin mahal ya Robic Xtreme nya ini Dia lebih Tangguh Lebih kuat Dari fabrik-fabrik yang Biasa dipakai sebelumnya Lebih kuat dibanding Diamond Grid Stop Lebih kuat dibanding X-Pack Itu claim dari Pihak Pinnacle nya Jadi di atas Xtreme itu Ada yang pake material X-Pack Dan yang ini tuh Xtreme Robic Xtreme itu Masih di atas yang X-Pack Dan di bawahnya Dynima Udah sih gitu aja sih Bedanya dengan yang Xtreme Jadi overall materialnya ini Lebih kuat Dari yang Diamond Grid Stop Untuk harga 1,6 Untuk sebuah carrier ultralight Dengan Fitur dan bentuk Yang mirip dengan Seri di bawahnya Xtreme yang harganya 500 ribu Apakah worth it? Menambah 1 jutaan Untuk material yang lebih kuat Kalau buat saya sih 50-50 ya Mungkin untuk sebagian orang Merasa worth it Kalau buat saya sendiri sih Worth it sih Saya suka Saya sendiri suka dengan Opsi warna Desainnya Dark grey yang Gelap semua seperti ini Dan untuk mendapatkan Pengamanan atau Pertahanan ekstra itu ya Menurut saya nilai plus banget sih Walaupun Yang Diamond Grid Stop nya sendiri Itu udah kuat banget ya Tapi Kalau ada yang lebih kuat lagi Kenapa enggak gitu Sebenernya saya ngincel yang Dynamite Tapi gak pernah di restock Sampai sekarang Ya jadi saya beli Yang robek Xtreme ini Oke Mungkin untuk sebagian orang Ini harganya Over banget sih Agak kemahalan Ya kalian bisa pilih yang Varian Xtreme Itu udah lebih dari cukup juga Harganya paling worth it sih Xtreme memang Oke Sekian video dari saya Thanks for watching